Intro Cara menghadapi badai Perikom ini ada di dalam Matius pasal 14 ayat 24-27 Kita baca judulnya dulu, 1, 2, 3 Nah tentunya dalam konteks badai disini adalah Masalah, persoalan yang muncul dan terjadi Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 24-27 Dan hari ini saya akan membahas khusus ayat 27 Dari satu ayat inilah kita akan belajar apa yang disampaikan Yesus Cara apa yang akan diberikan Yesus Sebagai kunci kita untuk memenangkan persoalan kehidupan itu Injil Matius pasal 14 ayat 24-27 Kita baca bersama 2, 3 Perau murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai Dan diombang ambingkan gelombang karena angin sakal Kira-kira Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air Mereka terkejut dan berhenti Itu hanku Lalu berteriak-teriak karena takut Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka Tenanglah, aku ini jangan takut Tenanglah, aku ini jangan takut Itulah pembahasan kita pada sore hari ini Dan saya rindu ketika saudara nanti pulang dari gereja ini Saudara yang di rumah selesai mendengarkan firman Langsung praktek firman Tidak hanya begitu Saya kepingin saudara mengalami langsung Sebagaimana peristiwa itu Ada masalahnya Tapi langsung ada solusinya Jadi saya rindu Saya sudah berdoa kepada Tuhan Supaya saudara mendengar firman ini Apapun masalahmu Badai topan angin sakal Sebesar, seberat Apapun itu Biarlah ketika kita mendengar perkataannya Yesus Mendengar apa yang disampaikan Yesus Itu menjadi cara dan solusi yang terbaik Buat saya dan buat saudara Yang pertama Cara apa yang diberikan oleh Yesus Dari ayat 27 tadi Saya memberikan satu poin yaitu Bersemangat Pak Pendeta Ayat Alkitabnya Tenang Bapak Pendeta Bersemangat Nah Kita belajar sedikit Supaya kita tidak boleh terlalu Dalam pengertian Tidak ngerti Ya Minimal Saudara tahu Bahasa Alkitab Ya sedikit-sedikit lah Bahasa Yunani Saudara tahu sedikit-sedikit Ya Bahasa Inggris Tahu sedikit-sedikit Kalau bahasa Indonesia Harus tahu banyak Ya Karena setiap hari kita Belajar bahasa Indonesia Tapi ternyata Kita temukan perkataan Yesus itu Dalam bahasa Indonesia Versi yang diterjemahkan sekarang Kurang pas Bukan salah Kurang pas Matius pasal 14 ayat 27 Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka Telanlah aku ini Jangan takut Dalam bahasa Inggris Diterjemahkan dengan But Ya Immediately Jesus spoke to them Sign Chin up Jadi Chin up Bukan calm Atau tenang Kata tenang Tapi Chin up Chin up itu Pernah dengar Kalau lagi orang Lagi Basket Ada Pertandingan basket Ada cheerleader Ada wanita-wanita Atau pria-pria Yang Suka Itu artinya Penyemanan Ya Yang suka nari Yang suka joget-joget Itu artinya Penyemanan Nah rupa-rupa Alkitab katakan Yesus segera berbicara Kepada mereka Yesus katakan Tetap semangat Bersoraklah Bergembiralah Nah itu penting Tengok kiri kanan Tetap semangat Katakan Jangan dibuka Maskernya Tetap semangat Ayo katakan Satu Dua Tiga Jadi bahasa Yunani kita Diterjemahkan dengan Tarsaiti Atau Tarsau Itu adalah Mengacu Kepada Kondisi Ketika ada Situasi Yang begitu Rumit Situasi Yang tidak Baik Justru Orang yang Ada di dalam Tuhan Disuruh Tetap semangat Saya akan Hubahkan Istilah-istilah Dari Amsal Orang yang bersemangat Itu seperti apa Kalau gak semangat Seperti apa Tapi dalam Konteks ini Bagaimana Menganalisanya Ya Orang Sedang Naik perahu Menghadapi Angin Sakal Diombang Ambitkan Makanya Lembaga kita Terjemahkan Saya memahami Ketika Istilah yang dipakai Tenanglah Tapi ternyata Memang dalam Bahasa Yunani Dan bahasa Inggris Yang lain Kinci person Baik NIV Berarti New international International person Maupun Gedeon Dan yang lain-lain Dia gak pake Calm Dia pake Cheat up Atau It's good Cheat up Artinya Tetaplah Semangat Akhirnya Saya akan Analisa Tuhan Orang Lagi Ketakutan Orang Lagi Menghadapi Topan Orang Lagi Menghadapi Persoalan Yang begitu Hebat Kok tetap Disuruh Bersemangat Tapi ini Faktanya Jauh Lebih Penting Dan lebih Benar Coba Sudara Ketika Menghadapi Situasi Dan kondisi Terus Sudara Menjadi Lemah Itu Memang Berat Dampaknya Akan Berat Tapi Kalau Sudara Menghadapi Angin Sakal Menghadapi Persoalan Menghadapi Badeh Hidup Menghadapi Ujian-ujian Kehidupan Dan Sudara Tetap Semangat Itu Membuka Ruang Yang namanya Banyak Hal Disana Ada Pengharapan Orang Kalau Bersemangat Akhirnya Kepingin Berbuat Sesuatu Ada Kreativitas Orang Kalau Bersemangat Ada Saja Yang Ingin Dilakukan Tapi Kalau Orang Sudah Tidak Semangat Sudara Bisa Bayangkan Ada 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 Peluang Tidak 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 Ambil Orang Bersemangat Tidak Ada Peluang Dia Cari Peluang Orang Bersemangat Tidak Ada Sepertinya Solusi Dia Cari Titik Lobang Sampai Dia Temukan Sesuatu Solusinya Itu Tapi Kalau Orang Tidak Semangat Ada Jalan Dia Tidak Tidak Nah Untuk Itu Saya Mengerti Istilah Ship Itu Yesus Katakan Tenanglah Artinya Tetaplah Bersemangat Terima Masalah Itu Dengan Senang Hati Jangan Mundur Nah Sekarang Ini kan Kita Covid Covid Ini Mendunia Jadi Kita Tidak Usah Lebih Lebih Itu Gini Seolah Masalah Ke Banyak Kita Tidak Seluruh Dunia Ngalami Itu Yang pertama Yang kedua Puji Tuhan Seluruh Jemaat GBI BLM Tidak Ada Yang Tena Covid Itu Yang Saya Pastikan Tepuk Tangan Sampai Detik Ini Kami Para Hamba Tuhan Belum Menerima Laporan Jemaat Sakit Yang Dalam Pengertian Covid Kalau Sakit Yang Lain Mungkin Ada Artinya Saya Mau Katakan Jangan Takut Menghadapi Masalah Covid Ini Kita Harus Bersemangat Menghadapinya Ada Beberapa Orang Yang Sampai Perdetek Ini Tidak Berani Keluar Saya Pikir Itu Berlebihan Ya Maafkan Saya Bapak Bapak Yang Di Rumah Sampai Dia Ditinggal Apartemen Lantai Tiga Aja Mau Lantai Satu Tidak Berani Lantai Tidak Berani Tetap Ada Di Lantai Tidak Saya Pikir Itu Saya Tidak Menghakimi Tapi Kita Sudah Jalan Lampai Empat Bulan Betul Ya Tetap Kita Seperti Protokol Yang Disampaikan Oleh Pemerintah Kita Kegereja Puji Tuhan Ya Segera Disiplin Cuci Tangan Pakai Masker Seperti Sekarang Ini Kecuali Yang Kotbah Atau Kotip Yang Menyampaikan Firman Atau Yang Pujian Yang Di Depan Mimbar Boleh Tidak Pakai Masker Tapi Sudah Itu Harus Turun Pakai Masker Lagi Jadi Kita Harus Menghadapinya Jangan Mundur Tetap Semangat Bekerja Katakan Namanya Masalah Yang Berani Ini Justru Meningkatkan Hal-hal Yang Baik Dalam Apa itu Namanya Saya Kalau Di WA Ada Apa Namanya Saya Pak Pak Suka Pak Ditulis Eh Status Saya Buat status Dua hari Yang Lalu Kalau Sudara Ada WA Di Saya Saya Buat Setiap Hari Saya Ada Status Dan Saya Pastikan Status Sifat Yang Umum Ya Minta maaf Kalau Enggak Seperti Contoh Kiri Atau Kanan Kok Kayaknya Enggak Menyangkut Kayak Kekristianan Atau Apa Tidak Karena Yang Mengikutin Itu Saya Lihat Semua Banyak Sekali Tidak Semua Seiman Sehingga Bahasa Saya Bahasa Bahasa Yang Umum Salah Satu Mungkin Dua Tiga Hari Yang Lalu Saya Bila Eh Saudara Tahu Enggak Sih Setiap Masalah Itu Justru Baik Karena Apa Biasanya Membuat Iman Seseorang Makin Kuat Biasanya Masalah Itu Membuat Kita Justru Makin Tangguh Justru Ujian-ujian Kehidupan Itu Bagus Buat Kita Kurang Lebih Itu Nah Apakah Kita Hari ini Dengan Ferman Banda Datang Dan Yesus Berkata Tentanglah Artinya Tetaplah Semangat Masalah Boleh Terjadi Tetaplah Semangat Kita Katakan Bersama Dua Tiga Tetaplah Semangat Yang kedua Sebelum Yang terakhir Ayat 27 Aku ini Dalam bahasa Yunani Ego Aimi Dalam bahasa Egris tadi Dicemarkan dengan It's I Bukan It's me Tapi It's I Nah Tumaca Bahasa Yunani Tidak Begitu Ego Sebenarnya Aku Ego Itu ya Aku Aimi Itu ya Aku Cuma Aku Yang menjadi Milikku Itu sering Dikatakan Di dalam Bahasa Alkitab Ini Di perjanjian Lama Ketika Bang Saya Serer Kalau ada Orang Nanya Gini Siapakah Allahmu Jawablah Aku Adalah Aku Apa Maksudnya Itu Ada Pengertiannya Kalau Sudah Sampaikan Titik ini Orang Kristen Harus Happy Menghadapi Masalah Tidak Tidak Boleh Hancur Karena Masalah Tidak Boleh Yang pertama Tetap Semangat Menghadapi Masalah Yang kedua Ingat Rumus Ini Kata Yesus Ini Kata Yesus Kalau Dalam Bahasa Alkitab Sudara Biasanya Yang Elektrik Itu Hurufnya Merah Itu Artinya Kata Yesus Yang langsung Berkata Kepada Muridnya Jangan Takut Ya Sorry Yesus Berkata Kepada Mereka Tenanglah Aku Ini Artinya Aku Yang Adalah Aku Maksudnya Apa Ketika Alkitab Katakan Berjadian Lama Aku Yang Adalah Aku Itu Berbicara Tentang Allah Yang Menciptakan Laki Dan Bumi Allah Yang Menjadikan Segala Sesuatu Dari Yang Tidak Ada Menjadi Allah Yang Menjadi Ada Allah Yang Berkuasa Atas Segala Cipta Jadi Ketika Yesus Berkata Ini Aku Yesus Ngomong Gini Aku Berkuasa Atas Segala Sesuatu Dan Ternyata Betul Yesus Cuma Ngomong Terhadap Angin Sakar Yang Membuat Gelombang Ombak Begitu Hebat Cuma Berkata Apa Dia Dia Bukan Cerita Selanjutnya Hari ini Saya mau Ngomong Gini Kita Jangan Fokus Pada Masalah Kita Hari ini Sudah Masalah Covid Biar Pemerintah Atasin Kita Mengikutinya Tapi Mari Kita Fokus Pada Yesus Jangan Fokus Pada Masalah Kelemahan Kita Orang Kristen Menjadi Cengeng Karena Kita Fokus Pada Masalah Mas Sampai Yesus Berkata Gini Ini Aku Aku Yang Adalah Aku Ego Ini Loh Mungkin Secara Umum Apa Ini Masuk Kamu Masih Raku Aku Yang Menciptakan Lamping Dan Bumi Aku Yang Memelihara Alam Semesta Aku Yang Menjadikan Dari Tidak Ada Menjadi Ada Apa Masalahmu Please Jangan Fokus Pada Masalahnya Sekarang Fokus Pada Aku Kurang Lebih Gitu Kalau Ada Persoalan Jangan Fokus Pada Persoalan Kemungkinan Saudara Sedang Didorong Untuk Kembali Mencari Tuhan Untuk Fokus Kepada Tuhan Berdoa Kepada Tuhan Berharap Kepada Tuhan Katakan Amen Itu Kalau Sudah Sampai Ketitik Itu Saya Yakin Saya Yakin Yakin Benar Ketika Alkitab Kalian Dikatakan Tetaplah Semangat Tetaplah Bersoran Tetaplah Mengucap Syukur Ketika Bade Itu Datang Dalam Bahasa Indonesia Tenanglah Tetaplah Bersemangat Karena Ada Tuhan Yang Menjadikan Langit Dan Bumi Masa Tidak Bisa Menyelesaikan Masalah Tidak Mungkin Pak Pendeta Kok Bapak Ini PD Banget Ya Hidup Saya Itu Memang Karena Percaya Diri Yang Pertama Dalam Pengertian Kontek Belum Kenal Tuhan Dulu Sesudah Kenal Tuhan Saya Percaya Banget Bahkan Sangat Fanatik Untuk Mempercayai Alkitab Soal Terjadinya Nanti Seperti Apa Saya Tidak Pusing Dalam Pengertian Gini Saya Sudah Mempercaya Ini Kata Alkitab Belum Dan Faktanya Sampai Detik Ini Semua Apa Yang Kami Hadapi Perkumulan Apapun Yang Kami Hadapi Selalu Dapat Solusi Dari Yesus Kita Togok tangan Saya Kepingin Begitu Eh Hidup Itu Sementara Kemarin Saya Ngubur Ini 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 Bukan Kemarin Salah Hari Kamis Kita Ngubur Almarhum Bapak Siman Juntah Staff Fultimer Kita Ibu Yayu Suaminya Pak Does Siman Juntah Dipanggil Tuhan Sama Saya Bilang Gini Kapan Aja Saya Mati Siap Lucunya Gitu Kita Siap Hidup Gak Siap Mati Itu Piyy Cerita Nira Gak 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 Itu Loh Hidup Tadi Tadi Oz Yaudah Tadi 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 Pada Yesus, sampai Yesus ngomong gini Ego, Emi It's I Bukan it's me It's I Biasanya kan, this is my man Ini polpenku, ini aku Tapi ini yang mengacu tidak hanya Yang milikku, aku yang berkuasa Atas apa yang memang Aku katakan Atas penciptaan, kalau Yesus kan Allah kan menjadikan langit dan bumi Allah berkuasa atas ciptaannya itu Jadi ini benar-benar Tuhan ingin mengatakan gini, jangan Jangan pokoknya sampai gak semangat lagi Jangan sampai gelisah hatimu Jangan kecewa hatimu, ada aku Fokuslah sama aku Jadi kalau malam ini Kita fokus sama Tuhan Percayalah Ada solusi atas setiap masalah kita Jangan takut Soal Covid Tapi saya gak mengatakan bahwa saudara harus sembrono Tidak Tetap harus bijak sana ya Kemarin saya pulang dengan istri Saya jemput Saya kaget juga Memang orang daerah kita ini Orang bersemangat berlebihan Pak Abu Saya hitung kurang lebih 16 orang Naik motor Kurang lebih dari pintu air Sampai jalan saya menceng Kurang lebih 20 orang naik motor Apa yang terjadi? 14 orang tanpa masker Yang 6 orang pakai masker Artinya memang sangat luar biasa Terjemahkan sendiri Tapi kita gak gitu Dengarkanlah Semua kita wajib pakai masker Katakan amin Saya gak mau saudara ada bermasalah Tapi tetap pakai masker Jangan gak pakai masker Saudara cerit cuci tangan Ah wajib itu Tapi di luar itu semua saya ngomong Ada Yesus Jangan fokus sama COVID Jangan tanda kutip Jangan fokus masalah masker Masalah cuci tangan Masalah lain-lain Sekarang saatnya fokus pada Yesus Ini aku Nanti percayalah Saudara pulang dari tempat ini Ada solusi Atas semua persoalan ini Tiga suka Kita itu kurang percaya aja Anda ini apa? Gak bersemangat Ke poin pertama lagi Orang kalau sudah gak bersemangat itu Ya itu gak percaya Kurang cukur Dan macam-macam Nah hari ini saya ingin saudara Sungguh-sungguh fokus sama Tuhan Yang terakhir Tolong pemain musik Siap-siap Jangan takut Rupa-rupanya ini mengacu Kepada pengertian gelisah Awatin Saya pakai ABBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Takut itu adalah orang yang Gentar Ngeri Menghadapi sesuatu Rasa gelisah Khawatir Tak coba loh Kita katakan Jangan takut Berarti Kita harus hadapi Dengan iman Iman yang apa? Iman yang bersemangat Iman yang apa? Iman yang yakin betul Bahwa Yesus berkuasa Atas segala sesuatu Katakan amin Saya ulangi Kita tidak boleh takut Yang ketiga Dalam pengertian Kita gak boleh gelisah Apalagi kuatir Sampai kacau balau Jangan ya Jangan begitu Jangan begitu Dalam bahasa Yunani Itu diterjemahkan Dengan apa itu? Takut Pobieste Atau Pobia Dalam bahasa Yunani Pobieste Itu Pobia Pobia itu apa-apa Takut Kita gak boleh takut Mari kita hadapi Setiap masalah Dengan semangat Dan dengan percaya Kepada Yesus Yang sanggup Untuk melakukan Segala sesuatu